Assalamualaikum Apa kabar semuanya Semoga selalu sehat ya Ketemu lagi di channel aku Rumah Kim Kali ini aku mau bikin challenge menabung Tapi sebelumnya Aku ucapin makasih banyak Yang udah subscribe channel aku Dan bagi yang belum tekan tombol Subscribenya ya, biar aku makin Semangat bikin video-video lainnya Nah jadi Aku mau bikin Challenge menabung ini Buat diri sendiri aja dulu ya Sedikit cerita Ceritanya tuh gini Karena setelah aku Resign dari kerjaan aku Terus fokus di rumah aja Aku tuh jadi agak bosen gitu Ya kan Mungkin karena biasa sehari-hari kerja Kali Nah jadi aku tuh belajar jualan Nah setelah 6 bulan belajar jualan Ternyata kalau dihitung-hitung Untungnya tuh lumayan Ya meski masih recehan ya Tapi lumayan lah segitu bagi aku Seperti Melatih mental aku gitu ya Yang tadinya Mental Kuli Cuma taunya Gajian Kerja Gak usah bikin apa-apa Nah sekarang Harus bisa Tau gimana caranya Supaya Perharinya tuh Dapat pemasukan Meskipun Untungnya baru Kayak Untung Rp2.000 Rp5.000 Rp10.000 Gitu ya Pokoknya recehan lah Nah jadi Intinya tuh Aku kayak Menantang diri sendiri Bisa gak ya Aku jualan Secara aku tuh Gak ada bakat Sama sekali Untuk jualan Nah nanti Aku hasilnya Disimpen Ya ditabung Karena Setelah Bulan-bulan pertama tuh Sebenernya Untungnya tuh ada ya Lumayan pas dihitung-hitung Tapi Pas dilihat Uangnya kok gak ada Nah disitu aku belum bisa Kayak Nyimpen gitu Nah jadi Aku Bikin challenge Kayak gini Biar benar-benar Kelihatan Biar benar-benar Hasil jualan Jualannya tuh ada Nah bunah-bunah juga Teman-teman semuanya Yang lagi Merintis usaha Atau lagi belajar Nabung dari hasil jualan juga Semoga lancar Dimudahkan rejekinya Amin Sebenernya Banyak banget ya Cara Menabung Atau challenge Menabung ini Ada yang kayak Perharinya tuh Nyimpen Nominalnya sama Tapi berapa kali gitu ya Kayak sistem target Pengen dapetnya Berapa juta Satu juta Dua juta Lima juta Bahkan sampai Lima puluh juta Nah Ada yang Ada juga yang Pakai metode kalender Kayak gitu Nah kalau aku Ini Mau Cara apa ya Pokoknya Tonton terus ya Teman-teman Jangan di skip-skip Nah jadi Aku Pakai cara Yang ngumpulin recehan Kayak gini Dimulai dari Seribu Kemudian Yang kedua kali Dua ribu Tiga Jadi pokoknya Aku Bikin yang Kelipatan Seribu aja Dulu Karena Memang hasil jualan aku Sebenarnya belum banyak Kayak gini Tapi bagi teman-teman Yang udah Hasil jualannya Banyak Atau emang pendapatannya Juga Udah besar Bisa ya Misalkan dari awalnya Lima ribu Kedua sepuluh ribu Kayak gitu Ini mah Optional aja Nah ini aku Biasanya Pakai warna Kayak gini Biar Lebih berwarna Lebih Ceria gitu Jadi makin semangat Untuk Ngisi Tiap kolomnya Kayak gitu Bener-bener Ini aku Ngumpulin Dari recehan Banget Aku Sebenernya Challenge ini Udah Berjalan Yang kedua kali Yang pertama Aku nyoba Satu bulan dulu Ternyata berhasil Nah bikin challenge Kayak gini tuh Menurut aku Cocok banget ya Buat Pemula Jadi biar Melatih Kita Untuk Bisa Menabung Untuk bisa Mendisiplinkan Kita Untuk menabung Alhamdulillah Ini udah jadi Kolom-kolomnya Cantik kan Lebih berwarna Lebih ceria Jadi insya Allah Makin semangat lagi Untuk Ngisi Tabungannya Nah ini Pendapatan aku Hasil jualan selama 3 hari Jangan diketawain ya Masih recehat Tapi alhamdulillah Daripada Kosong sama sekali Aku selalu Bersyukur Berapapun Dapatnya Mau Seribu Dua ribu Yang penting Ada gitu Tiap hari Berarti Aku bisa Ngisi Challenge Menabung Ini Nah biasanya Aku Dikasih tanda Yang udah diisi Kayak 5 ribu Misalkan Aku isi Yang kolom Seribu Sama Empat ribu Kayak gitu Atau Atau Misalkan Temen-temen Mau isi Yang 4 ribu Yang seribunya Disimpen dulu Bisa Kayak gitu ya Ini yang Hari kedua Dan ketiga Aku dapet Yang hari Kedua Aku dapet 20 ribu 20 ribu Sebenernya Apa aja sih ya Aku jualin Yang orang Tanyain Aku Cari Kayak gitu Gak apa-apa ya Dimulai dari Nominal Yang terkecil Aja dulu Sesuai Kemampuan Kayak gitu Nah ini Setelah Aku Jumlahin Hasil Jualan Aku Hari Kedua Sama Ketiga Ini Ada 29 ribu Jadi Aku Mau Tandain Dulu Yang Jumlahnya 29 ribu Atau Misalkan Mau Isi Yang 20 ribu Sama 8 ribu Misalkan Bisa Aku Disini Mau Isi Yang 10 ribu Aja 10 ribu Terus 5 ribu 15 ribu 17 ribu 20 ribu 9 ribu Nah Pas Kayak Gitu Nah Bisa Aku Tandai Biasanya Aku Lipat Digulung-gulung Kayak Gini Uangnya Biar 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 Cantik Gitu Nah Digulung-gulung Kayak Gini Terus Aku Masukin Pake Sedotan Plastik Itu Kayak Seperti Kalau Challenge Ini Berhasil Kayak Kebanggaan Aja Gitu Ya Bisa Melewati Tantangan Ini Dengan Lancar Karena Menurut Aku Benar-benar Yang namanya Challenge Menabung Itu Melatih Disiplin Terus Yang Paling Utama Ada Duitnya Gitu Jadi Berusaha Bagaimana Caranya Supaya Tiap Hari Bisa Menghasilkan Biar Nanti Bisa Isi Challenge Nah Gitu Teman-teman Pokoknya Semoga Terinspirasi Ya Kuncinya Adalah Disiplin Terus Tetap Berusaha Supaya Challenge Berjalan Dengan Lancar Dan Hasilnya Sesuai Harapan Ini Setelah Aku Jumlahin Selama Dua Bulan Totalnya Sekitar 1.800.000 Lumayan Kan Dari Tadinya 1.000 Rupiah Kalau Challenge Ini Berjalan Lancar Menjadi 2.000.000 Kurang Ya Nah Gitu Teman-teman Makasih Pokoknya Yang sudah Nonton Dari awal Sampai Akhir Semoga Terinspirasi Makin Semangat Lagi Untuk Menabungnya Dan Jangan Lupa Tetap Bersyukur Apapun Yang kita Punya Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak